Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Juang Subakti Oke jadi caranya kita mau ngapain ini mobil Honda City IDSI ya IDSI tahun 2007-2008 temen di sini ada sedikit kebukan dari pemiliknya ini ada rembes di bagian nah ini untuk bisa lihat disini ada rembes di bagian tutup ya tutup head ya tutup clap ini banyak rembes Oke jadi rencana kita mau ganti kita mau ganti silnya misalnya sudah kita beli temen-temen ini selainnya memang bukan yang ori kalau yang ori itu harganya ini yang harganya 100ribuan lah ya 100ribuan kalau yang ori itu sekitar 200 lebih 200ribuan jadi kalau temen-temen butuh info mengenai dimana beli partnya nanti bisa hubungi di Instagram ya DM aja ke at Juang Subakti nanti saya bantu untuk cari part-partnya yang ori atau yang biasa nanti mudah-mudahan bisa dibantu untuk Honda CDZ juga untuk Honda DD8 ya untuk Honda bolehlah kita bisa bantu Nah oke rencana kita mau ganti misilnya silnya sudah kita siapin dan kita mau sekaligus kita mau sedikit tune up ya kita cek kelenggangan clap-nya apakah dia masih dalam misil yang baik karena mengingat ini sudah kurang lebih sekitar setahun ya ini setahun ada setahun ya belum di service lagi lagi tapi berpoli mesin sudah diganti fiturnya diganti jadi hari ini karena kita mau ganti silnya sekaligus kita cek ya kita cek terus kita bersih-bersihin aja nanti botol body kita lepas kita bersih-bersihin motor prosesnya kayak apa oke langsung aja kita eksekusi ya ya untuk melakukan tune setting up ya sebenarnya untuk mobil Honda City ID SI tahun 2007-2008 ini kita butuh untuk membuka intake money pop-nya karena dia posinya di atas ya kalau yang biasa saya bongkarkan series Z kalau ini dia di atasnya jadi perlu kita bongkarkan dan ini ada 8 disini ya poinnya pun 8 4 di belakang 4 nah posisi pautnya itu ada di bawah sini aku dan kita lagi lihat sekarang kita buka pilih 12 ini ada dua depan belakang dan belakang ke booster depan ini PCP gitu cuman ini ini juga rapat nih enggak rapat nih kayak sesungguh banget karena dia nggak boleh sebenernya nyumbat kayak gini nih selangnya udah rapat nih ya setnya tuh kalau ganggarannya tuh jadi agak sedikit terganggu karena posisi atau mungkin kondisi selangnya udah kayak gini kalau nggak sih teman karena dia ini tuh dia terbuka disini karena dia depeng teman-teman nanti kita coba posong aja sini agak-agak masin sedikit ya mungkin udah kalau senangnya udah gedelek ya mungkin juga lebih jadi teman-teman ini selangnya ke arah PCP teman-teman kalau saya perhatikan saya pegang ini jadi dari sini sampai itu ngapak semuanya eh gepeng gitu di aliran Glow by gas ya setelahnya Glow by gas itu enggak enggak terlalirkan sempurna Oke kita lanjut kita buka dulu ya oke temen-temen ini juga dilepas ya bagian dari box filter sensornya untuk bisa kita lihat di sini trotel bodinya di sini ada sensor-sensor nanti soketnya kita lepasin pelan-pelan karena emang ini suka rapuh di bagian soket-soketnya nah ini agak keras nah ini agak pelan-pelan tapi pasti oke ini udah kita lepas ini udah kita lepas rotel bodinya di sini ada baut sepuluh ada empat nih ya oke kita gunakan kunci shock kebanyakan kan kita bersihin atau dibengkel gitu ya sekalian ganti oli atau apa ya cuma disemprot-semprot aja ya oke untuk apa ya untuk yang enggak terlalu kotor tapi kalau untuk udah di atas 10.000 km atau udah hampir setahun ya baiknya sih dilepas ya jadi supaya proses pembersihannya tuh lebih makin makna ke bagian-bagian dalamnya ya oke setelah manifold kebuka ya tadi udah kita lepas sekarang kita ini buka busi ya ada 8 busi satu dua tiga ya sudah saya kenur-kenurin tinggal disambutin aja soket-soket bisa lepasin ya untuk proses selanjutnya kita buka ya kita buka ini ada berapa baut nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke kita gunakan di 10 ya selamat menikmati ini cukup tersebut dan sini dimenya memang sudah mungkin beberapa kali dibongkar tapi enggak diganti ya jadi kita lihat ada lemannya ini oke kita ganti kita bersihin dulu selanjutnya kita cek webnya yang ada di sini nih kerenggangannya masih sesuai dengan atau masih rata semuanya sama ada yang rapat ada yang renggang yang nggak rata Oke langsung kita lihat Oke jadi sebelum melakukan pengecekan pada kerenggangan mengklat ya kita harus melakukan pengetahuan dulu jadi ada top 1 ya jadi ada tulisan up-nya di bagian ini ya kita putar secara-cara searah jaringjam sampai ada tulisan up nah ini ada up-nya sejajar yang mana nah itu top 1 up di bagian sini nah itu dia yang ini ini terus ini dan ini ya ini untuk top 1 ini simpel 1 terus yang ini innya gua sama X nya tiga ini kita coba tes seberapa renggang ya eh kalau untuk idealnya sih antara 15-20 ya ini 15-20 yang untuk in dan untuk X nya itu 25 ya 25 sampai 27-27 lah Cuma kita tes dulu ya Oke ini kita tes dulu yang innya ini kita pakai 0,20 ini kita tes ini kelewatan ini kelewatan ini ini 0 ini 020 lewat ini kita sesuaikan dulu di 0,20 ya oke kita sesuaikan dulu di 0,20 ya kita masukin dulu nanti kita tutup tapi kita ketiga ini dia kalian lihat terus ya kita kesukaan dulu di belakang ok kita lihat kita ketiga ini kita lihat pria nih jadi sekarang kita ketiga ini segini ya 020 ya sekarang kita yang ini kita bikin 025 oke ini sudah kita bikin 20 ini 025 ini X ini in ya sekarang di innya silinder 2 selamat menikmati oke jadi sender 1 sudah top 1 ya sekarang kita geser top 2 top 4 maksudnya ini dari sender 4 ini ini dan ini kita tukar lagi sampai caranya kita lihat sini ada up ya nanti kalau top 4 jadi yang tadi tulisan up itu nanti di bagian situ yang tadi up jadi 4 kita putar sampai ketemu 4 oke setel bagian ini 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 dan ini oke sama ya kita bikin 2 tunggu 2 lima selamat menikmati setelan clap sudah selesai kita sudah sesuaikan dengan eh apa namanya ukuran menurut saya ini bukan enaknya standar ya di 20 25 ya 20 35 oke sudah kita bersihkan kita pasang kemudian kita bersihkan troto bodinya oke oke jadi sekarang kita lakukan pembersihan pada bagian troto bodinya ini dia teman-teman ya oke teman-teman ini sekarang tahap pemasangan covernya ya jadi sebenarnya sih di lampnya nggak usah tebal-tebal ya di bagian-teman di bagian-bagian sudut-sudutnya aja ini sudah terpasang Ayo kita pasang baunya ya oke teman-teman ini juga perlu dibersihin ya untuk Honda City GD8 tuh ini kan di bagian intake manifold yang nempel ke blok mesin atau mungkin bisa dibilang pakinya ya nah ini biasanya kerak-kerak nih kotor banget ya tuh nah itu nih perlu dibersihkan ya jadi ini lumayan cukup berpengaruh ya kalau kita lihat poin ini bersih sampai benar-benar bersih lagi jadi kalau temen-temen mau service ya bolehlah datang ke rumah aja tinggal DM aja ke Instagram nanti kita kerjain kayak gini-gini nih ini udah keraknya luar biasa nih oke ya ini setelah dibersihkan ya jadi tadi kan keraknya hitam banget di bagian sini dan sekarang sudah nampak lebih baik ya meskipun enggak bersih banget karena emangnya ada kerak-kerak yang agak susah ya jadi udah menempel banget tapi setidaknya udah jauh lebih baik dibanding yang sebelumnya nah sekarang kita nanti langsung proses pemasangannya Oke ini cukup berpengaruh ya teman-teman kalau ini tadi kan banyak muat kotoran ya kerak-kerak sisa pembakaran disini kayaknya ini hitam gitu ya jadi kalau sudah bersih kayak gini mudah-mudahan nanti efeknya akan sangat berbeda ya kalau dibandingkan dengan yang awal tadi nah ini pemasang seperti ini nanti tinggal kita pasang di bagian intake manifoldnya Oke langsung aja kita pasang ya ya karena tadi ada sedikit kendala ya ini kan kita sudah mau pasang ya ininya eh koil-koilnya tapi ada satu bagian koil yang ternyata soketnya tuh pecah nih nah mau nggak mau kan kita ganti jadi agak lama tadi nunggu spare part ini nya nih soketnya ini juga harganya 20 ribuan tadi beli online jadi kita pakai instan nah sekarang kita proses penyambungan Nah untuk nyambung supaya hasil sambungannya bagus jadi kita pakai solder sementara kita panasin dulu soldernya Oke kita sekarang posisikan jangan sampai salah ini ini kan posisi gini ya hitam garis putih itu ke kuning nah kita satu-satu aja oke kita butuh timah ih putus jadi kita kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, pemasangan intake manifold sudah selesai, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 baut ditambah yang di belakang sini. Nah, sekarang kita pemasangan body, throttle body ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Oke, ini ke sini. Yang tadi ini kan dia selangnya mampet ya. Kita ganti sebentar pakai ini. Oke, sudah terpasang semua. Nggak pasang pop filter. Oke, proses pemasangan throttle body sudah. Taliga sudah, semua sudah. Oke, coba kontak on dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi, pelan-pelan. Ya, oke teman-teman. Jadi, seperti itu. Ya, meskipun saya tidak secara detail menjelaskan. Ya, setidaknya proses dari awal sampai akhir. Ya, jadi intinya tadi penggantian packing sudah selesai. Penyetelan clap sudah selesai. Proses pembersihan throttle body juga selesai. Terus tadi ada sedikit trouble di soket coilnya juga sudah beres. Alhamdulillah, mesin sudah menyala. Idolnya sudah oke. Dan, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau coba ngerjain di rumah. Ya, mungkin tadi kalau saya cuma kasih informasi. Mungkin ada yang kurang jelas yang mau dimaklumi. Tapi, kalau memang teman-teman mau datang ke garasi juang. Ini garasi juang ini khusus teman-teman saja. Ya, bolehlah sambil ngopi-ngopi. Ya, kita bongkar seperti ini. Ya, jadi untuk tune up-tune up sederhana. Ya, setel clap. Ya, bersihin. Tadi yang teman-teman bisa lihat ya. Yang kita bersihin untuk C3D8. Untuk Honda City Z. Juga boleh-boleh saja. Silahkan. Nanti DM saja ke Instagram. At juang subakti. Ya, jangan lupa yang baru hampir juga. Follow Instagram saya. Terus, subscribe di channel ini. Terus, like ya. Share juga ke teman-teman semuanya. Nanti kita akan salah mau ganti support shock ya. Karet support shock untuk C3D8. Ya, pokoknya stay tune saja di channel Juang Subakti. Oke, mungkin itu saja untuk video hari ini. Thanks for watching. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.